Seluruh bangsa Indonesia mengetahui tentang patung yang pi tersumpun Karena patung itu suatu simbol kemakmuran untuk bangsa Belanda Dan sebagai gubernur jendera pertama di Indonesia Tetapi untuk bangsa Indonesia suatu simbol perbudakan Kurang lebih 300 tahun yang lalu patung itu didirikan di Jakarta Untuk memperingati satu tahun sejak para tentara Dainipong datang di Pulau Jawa Pada bulan mat di Jakarta dilangsungkan upacara menurunkan patung yang pi tersumpun dari tempatnya Selama di bawah pemerintah Belanda Almarhum Berjuta-juta bangsa Indonesia hidupnya dalam cengkerman imperialisme Belanda Syukurlah patung itu dilenyap